Intro Halo guys, balik lagi bareng aku, Reta Pramesdi Di video kali ini, aku mau bahas mengenai Cara memaksimalkan tahun pertama kuliah Baik di universitas negeri, universitas swasta Ataupun universitas lain gitu ya Mau politeknike atau kedinasan dan lain-lain ya Nah, semoga ini bermanfaat untuk para Maba 2023 dan seterusnya Oke, jadi disini tahun pertama kuliahku S Maba itu tuh tahun 2016 guys Memang udah lama banget Udah 7 tahun lalu ya, gak kerasa Tapi ini tuh adalah suatu topik yang bikin aku happy aja gitu Kalau misalnya ngomongin hal ini Karena di tahun pertama kuliah aku tuh cukup punya pengalaman yang Menyenangkan bagi diri aku sendiri Karena IPK aku tuh di atas 3,8 Ini IPK semester 1 guys, 3,81 Dan ini IPK semester 2, 3,86 Naik, walaupun tidak cukup signifikannya Cuma 0,05 Tapi itu bikin aku bener-bener ngerasa Oh iya, jadi ini loh The highlight pointnya gitu ya Di tahun pertama kuliah juga aku tuh ikut organisasi dan kepanitian kampus Serta aku tuh menyesuaikan diri dengan lingkungan Jadi ini 3 hal yang aku bener-bener Lakemin di tahun pertama kuliah Nanti kamu bisa sesuaikan dengan prioritas dan tujuan kamu juga ya Oke, yang pertama yang aku saranin adalah ikut orientasi kampus Kenapa harus ikut? Karena dengan mengikuti orientasi kampus Kita tuh lebih kenal sama kampus Ibaratnya kan kampus tuh tempat baru kita ya Awalnya kan dulu kita di SMA Kita udah kenal 3 tahun Nah, pas inget nih Pas teman-teman masuk ke SMA itu kan harus mengenali juga ya Nah, kalau di kampus itu disebut dengan namanya orientasi Orientasi nanti tuh berbagai macam Ada yang tingkat universitas Kita kenal sama ya setidaknya itu beberapa sampel nih ya Dari beberapa fakultas Terus nanti di ospek fakultasnya ada Ospek jurusannya ada Kalau pas tahun aku gitu guys jadi lengkap Dan aku ikut semuanya Itu bener-bener pengalaman yang membahagiakan Karena aku jadi kayak lebih tahu gitu Bayangin kalau misalnya kita Sebenernya punya waktu nih untuk ikut Tapi lebih decided Memutuskan enggak gitu Enggak ikut Nah, itu menurut aku sih bakal rugi ya Nah, jadi situ Dengan orientasi kita tuh lebih kenal lingkungan kampus Siapa dosen, dekan Rektornya Kakak tingkat Dan Kita tuh bisa menyesuaikan diri dengan lebih cepat Oke, yang kedua Konsultasi dengan PA PA disini adalah Pembimbing Akademi Nah, dosen pembimbing Akademi Di kuliah itu ibaratnya adalah Orang tua pertama di kampus Selain dosen-dosen lainnya Nah, tugasnya adalah Kita tuh bisa berkonsultasi nih Sama si bapak atau ibu PA-nya Mengenai kuliah kita Termasuk mata kuliah mana yang seharusnya Diambil atau enggak Jadi itu biasanya di awal Tiap semester Selalu berhubungan sama PA Yang aku rasa di S1 tuh bener-bener Jadi orang tua banget Tapi kalau di S2 tuh Aku bahkan enggak pernah ketemu sama PA aku guys Aku juga enggak tahu kenapa Kayak enggak pernah dihubungin gitu Nah, kalau pas S1 tuh bener-bener Kenal banget gitu Bahkan sering Kontakan, ketemuan gitu ya Jadi Silahkan guys Untuk dimanfaatkan ya Orang tua di kampus ini ya Oke, lanjut Yang ketiga Belajar dengan tujuan dan teratur Nah, ini penting banget Yang paling membedakan Antara masa SMA dan kuliah adalah Tipe pengajarnya guys Kalau di SMA kan Ibaratnya kita tuh masih kayak Dikejar-kejar sama guru gitu ya Nah, beda Kalau dosen di kuliah tuh Kayak ibaratnya udah lepas tangan Mulai mandiri lah Mencatat matet dan tugas yang diberikan Jangan lewat deadline saat mengumpulkan Pokoknya harus super mandiri banget ya Di sini kita belajar Berproses untuk Lebih mandiri Nah, kalau misalnya punya teman dekat Di jurusan itu lebih baik Jadi kayak nanti bisa Saling melengkapi gitu ya Oke, lanjut Yang keempat Cari tempat terbaik untuk belajar Nah Tempat nyaman untuk belajar di sini tuh Kalau dulu aku paling suka di Kosan ya Udah pasti di kosan Karena bisa ambil rebahan ya Tapi kalau misalnya ngerasa orangnya Gak cocok di kosan Malah jadi tidur terus Scroll TikTok, IG Itu bisa di lingkungan kampus Jadi perpus Kayak perpus yang umum bisa Perpus jurusan bisa Atau kerja kelompok di rumah Atau di kosan teman Dan jauhi distra ketika belajar Jadi kayak handphonenya ditaruh dulu Paketnya matiin dulu gitu ya Sampai kita selesai belajar Nah mungkin ini kayak udah nasihat umum ya Cuma ini hal yang sepele Dan itu penting sih Di dunia perkulian Oke, lanjut yang kelima Rajin masuk kelas Hindari tipsen Kalau aku sih dulu Dari sisi aku tuh Aku jarang banget buat tipsen Kalau misalnya aku gak bisa masuk Ya aku menjelang gitu Yang sebenarnya aja Alasannya kenapa gitu Aku gak pengen kayak Itu ngebohong gitu ya Nah, kenapa nih Dengan rajin mengikuti perkuliahan Ya selain kita dapet materinya full ya Kita juga bisa menanyakan Hal-hal yang tidak dipahami ke dosen Kalau dulu aku tuh Paling suka nanya guys Bukan pikmin atau apa ya Cuma emang Pengen ngerti aja Lebih jauh kayak Why-why-nya tuh Bener-bener dialami gitu guys Jadi kalau misalnya Dosen kamu Menjelaskan tentang itu Coba lebih kritis gitu ya Dan biasanya tuh ada Bobot kehadiran juga Saat disosialisikan dosen Di kelas pertama Biasanya guys Biasanya ada kayak Persentasi kehadiran Untuk mengikuti Utes dan UAS tuh Minimalnya berapa Jadi kamu harus Memenuhi hal itu Oke Lanjut yang ke enam Maksimalkan tugas Persentasi Utes dan UAS Nah Jadi biasanya ada Bobot permatukulnya ya Nah Biasanya berbeda-beda juga Tiap dosennya Jadi kamu harus tahu nih Atau biasanya Di akun kampus kamu tuh ada Kayak misalnya UTS 20% UAS 20% KUIS 15% Tugas 11% Persentasi kelompok 10% Diskusi aktifan 5% Tapi ini Gak mutlak ya Ini disesuaikan dosennya Disini kelihatan Buat yang paling tinggi adalah Utes dan UAS Maka harus bener-bener Dimaksimalkan Lanjut Yang ketujuh Work hard Play hard Jadi kalau misalnya kita udah Ngerasa kerja keras Ya jangan terlalu keras juga Sama diri sendiri Takutnya nanti stress Nah di weekend Selain mengerjakan tugas Kamu juga bisa hang out Atau healing gitu ya Tapi jangan sering-sering guys ya Dan Buat apa nih Buat cari keseimbangan hidup Yang ke delapan Kamu juga bisa mencoba Organisasi Banyak sekali organisasi kampus Yang bisa diikuti Untuk meningkatkan soft skill Di kuliah Sesuaikan dengan minat Dan passion Bukan bisa banyak-banyak Misalnya kayak satu aja Misalnya kayak English club Tapi kamu bener-bener Tekunin gitu ya Kan bisa Ngingkatin kayak Skill berbahasa Inggris Misalnya kamu ikut BEM nih BEM itu kan Meningkatkan leadershipnya Terus kerjasama Dengan orang lain Nah itu yang perlu Ditekankan Dan The last But not the least Jaga kesehatan Istirahat Plus makan yang cukup Ini juga penting guys Ya Karena Tolong bisa kita sakit-sakitan Itu juga bakal Berimpak negatif Buat diri kita ya Jadi Selalu jaga kesehatan Selalu sayang sama diri Makan juga yang cukup Dan Pokoknya Harus yakin bahwa Kamu bisa melewatinya Empat tahun itu Bener-bener berharga Jadi I hope you had enjoy With your Grateful Moment An experience In And experience in College ya So gitu aja dari aku guys You in your Successful ya Aku tuh seneng banget Udah bisa Nemenin Temen-temen Pejuang kampus Dari tahun 2020 Bahkan sekarang tuh Udah banyak yang Sempro guys Udah mau lulus ya Jadi kamu juga Semoga bisa Mengikuti jejak Mereka yang udah Karan dan sukses ya Gitu aja dari aku guys Kalau misalkan mau Dasaran konten lain Boleh banget kirim Di kolom komentar Thank you for watching And bye